Antrian panjang masih terjadi di sejumlah titik pangkalan LPG 3 kg di Kota Kediri. Salah satunya terlihat di Kelurahan Tinalan dengan antrian mencapai 100 meter. Berdasarkan pantauan di lapangan, tak sedikit warga yang merasa kecewa. Lantaran mereka tak kebagian gas setelah mengantri berjam-jam. Seperti yang dialami oleh Yuliaty, Yuliaty kecewa setelah dirinya mengantri satu jam lamanya namun tidak mendapatkan gas LPG bersubsidi yang diinginkan. Yuliaty menyebut sudah seminggu terakhir ini dirinya kesulitan untuk mencari gas melon 3 kg tersebut. Bahkan dirinya sempat memutar dari kabupaten ke Kota Kediri namun hasilnya nihil lantaran kehabisan stok. Ini tadi, lebih rumahnya jauh-jauh diriwangi cari gas yang nggak ada sampai di sini. Sudah berapa hari bu, cari bu, gaser, rasa agak. Sudah berapa hari carinya? Satu minggu. Satu minggu ya lebih ya pak ya. Lebih. Terus ini tadi nggak dapat bu ya? Nggak dapat ya. Dikata berapa hari hari ini? Coba 100 katanya. Kayaknya ya nggak ada 100. Bu, sudah nyari berapa tempat bu hari ini? Sudah tempat tempat. Nggak tempat tempat ini nggak uman semua. LPG kosong di rumah sudah berapa hari? Sudah satu minggu. Kosong. Nggak masak bu berapa? Nggak masak sama sekali puasa, udah anak suami udah. Sementara itu, Joni Waluyo, pemilik pangkalan di Kelurahan Tinalan Kota Kediri, menyebut fenomena antrean panjang ini sudah terjadi semenjak seminggu terakhir. Namun Joni mengaku jika pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi itu tidak mengalami pengurangan stok. Sudah habis didapat cerita berapa? 100 pak. 100 pak. Itu pengiriman tiap berapa hari? Seminggu dua kali seneng ke api. Tidak bisa nambah ya pak? Dari agen, tidak bisa nambah pak. Sudah berapa lama pak pandisi seperti ini? Kenapa? Pandisi seperti ini sudah berapa lama? Baru dua kiriman ini ya? Tidak bisa nambah pak. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV Dari Kediri, KSTV Dari Kediri, KSTV Dari Kediri, KSTV